Saya yakin Anda juga merasakan satu kebingungan ini pemirsa seputar apa sih yang sebenarnya terjadi karena hal-hal seperti ini tampaknya berpotensi untuk memecah pendapat, memecah opini nah apakah ini yang kita butuhkan di negara kita pada saat ini sedang terus membangun kita kayaknya gak berubah-ubah ya dari 20 tahun lalu kembangun terus sampai maju-maju kita juga gak ngerti, tapi kita akan bahas lagi apakah nantinya hal seperti ini bisa jadi satu pemecah nanti pemirsa Pak Garot memenangkapi nomor sebelumnya saya jawab pertanyaan Pak Farid ya, Assalamualaikum Pak Farid pertanyaan Anda tadi, saya bertanya, apakah ada perintah di dalam Al-Quran bahwa kita harus beriman kepada Asbabul Nuzul yang dikatakan orang kafir adalah mereka yang ingkar terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dikatakan orang kafir adalah mereka yang ingkar terhadap ayat-ayat Al-Quran perempuannya itu di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 39 banyak sekali yang dikatakan mendistakan atau mendistakan agama adalah mereka yang mendistakan ayat-ayat Al-Quran makanya yang diberintahkan Allah kepada Umat Islam adalah berimanlah kepada ayat-ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 121 dan bagi mereka yang telah diberi Alkitab lalu mereka membacanya dengan sebenar-benarnya ayat dan mereka beriman kepadanya mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk nah, kalau saya beriman kepada ayat Al-Quran apa ini salah? nah, kalau ini menurut Anda salah ya silahkan tapi bagi saya, saya tidak salah karena saya beriman dengan ayat-ayat Al-Quran saya tidak beriman dengan ayat Al-Quran kalau masalah kepercayaan itu orang mungkin tidak boleh kepercayaan yang banyak mungkin ya masalah kelebarannya mungkin yang ditanyakan oleh orang karena saya ingin mengarahkan kurang lebihnya makanya saya kan menjelang dari pertanyaan dolar tadi dan Bapak tadi mengatakan tadi Bapak tolong Pak dengar apa yang saya katakan tadi saya bukan seorang Nabi enggak jelas ya saya bukan seorang Nabi dan saya mengatui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir bagi seluruh umat manusia nah, tolong digarisbawahi ya jadi jangan sampai ada yang bertanya seperti itu lagi ini pertanyaan yang menurut Rasulullah nah, Rasul itu ya Surat Ibrahim ayat nomor 4 kami tidak mengutus seorang Rasul pun dengan bahasa kaumnya berarti ada orang Indonesia nah, dengan bahasa kaumnya kan nah, berarti Nabi Muhammad itu kaum apa Pak? bahasanya apa bahasanya? begini, nah itu begini persoalannya Pak begini saya katakan tadi Pak Gatot mengatakan kita tidak harus beriman kepada Azrabun Nuzul memang betul tapi Bapak bagaimana memahami bilisani kaumnya misal itu apa artinya? misal itu apa artinya? mengapa dari mulut Anda terjemahkan ke dalam bahasa? apa dasarnya? nah, ini persoalannya disini persoalannya Pak Gatot jadi misalnya al-akini sholat tadi dulu ke Syamsi'ilahu sakil lain bagaimana Bapak mengerjakan sholat kalau tanpa kita mengetahui asbab Nuzul tidak akan mungkin Pak kita jangan memotong sejarah agama Islam itu untuk kehidupan dunia saya orang awam disini saya adalah pelaku ibadah sesuai apa yang dijadikan oleh orang tua saya dan oleh agama saya selama ini saya tahu kalau ada unsur-unsur baru begini saya jelas bingung sebenarnya sebenarnya tidak ada yang baru dalam Al-Quran Al-Quran itu dari yang baru dari Bapak yang baru dari Bapak kalau Al-Quran itu biasanya kalau di ajaran agama saya waktu sekolah itu ada hadis juga dan sebagainya begitu Bapak juga saya tahu rukun iman rukun iman rukun iman itu adalah perintah Allah kepada umat Islam kepada siapa saja umat Islam itu diwajibkan untuk beriman ya satu Anda harus beriman kepada Allah dua Anda harus beriman kepada malaikat tiga Anda harus beriman kepada Rasul empat Anda harus beriman kepada kitab Allah atau Al-Quran lima Anda harus beriman kepada takdir enam Anda harus beriman kepada kehidupan hasrat ada gak atriuman keprasiatif kalau gak ada kalau begini ini aja lah orang awam saya mewakili orang awam berarti selama ini pengajaran agama Islam Indonesia menurut Bapak salah Bapak sudah coba kepresiden kalau kita bicara tentang salah atau benar sesat atau tidak sesat benar atau salah bukan menurut manusia bukan menurut ulama bukan menurut suatu negara kalau beragama benar atau salah kita harus melihat kepada Al-Quran kalau di dalam Al-Quran tadi sudah dikatakan surat Al-Ma'idah ayat 44 dan barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang kafir itu ayat itu baca dimanapun Al-Quran pemanahannya sangat sepotong-sepotong sama Nabi Rasul beriman kepada Rasul terus kepada hadis bagaimana misalnya kita contoh apakah disuruh beriman kepada Al-Quran tidak ada satu untuk beriman kepada Al-Quran kepada Allah tapi untuk beriman kepada Allah kita harus memahami melaksanakan ajaran-ajarannya karena kita harus dihitung untuk beriman kepada Nabi Muhammad maka kita harus menjalankan meyakini seluruh ajaran Nabi Muhammad jadi ketika Nabi Muhammad mengajarkan tolong Anda sholat sebagaimana aku sholat ini dalam bahasa Indonesia sudah saya mencoba menafkirkan mudah-mudahan mendekati apa yang dihadiri Rasulullah Pak Gatot tidak bukan Tuhan jadi tidak sama pengertiannya dengan Tuhan maka ketika dia mengatakan bahwa Al-Quran saya menyampaikan Al-Quran apa adanya it's impossible oke kita cek penelituan yang masuk dulu karena saya yakin sudah ada yang menunggu di sana dan Bapak kalau misalkan ada yang memberikan pernyataan boleh dijawab tapi kalaupun tidak juga tidak apa-apa karena ini adalah pendapat umum dari masyarakat